Terima kasih Untuk semuanya puncak acara hari ini Kita akan mendengarkan Pak Prosedium Pak Dinsam Tudin Untuk kita semua Ya ibu bapak-bapak semuanya ya Mohon yang belum diduduk Duduk dulu ya Kita akan dengarkan beliau Assalamualaikum Sebelum saya mulai Saya mohon Kesediaan para Prosedium yang hadir Untuk dapat bersama saya di panggung Bapak Abdullah Hehamahua General Pak Rorozi Dan Dr. Paulus Janato Januari Itu ke prosedium Dari sembilan prosedium Gerakan penegak Kedaulatan rakyat Yang hadir Empat orang Yang tidak hadir Profesor Dr. Didin Damanhuri Kita izinkan Untuk non-aktif Karena beliau Akan menjadi saksi Di Persidangan Mahkamah Konstitusi Dan secara hukum Dan etika Tidak boleh ikut Dalam aksi-aksi Masa Kemudian Profesor Dr. Rahmat Wahab Toko NU Berdomisili Di Yogyakarta Juga kali ini Mohon izin Beliau memilih Untuk ikut serta Pada aksi Yang serupa Pada jam yang sama Di Yogyakarta Kemudian Yang lain Dr. Sabriati Aziz Beliau ada Keperluan Keluarga Yang sangat Mendesak Dan juga Profesor Dr. Hafid Abbas Toko Akademisi Mantan Ketua Komnas HAM Juga Perangkat hadir Yang sempat hadir Di sebelah kiri saya Dr. Abdullah Hehamahua Mikoto yang pernah Memimpin Impunan Mahasiswa Islam Dan juga Sebagai Ketua KPK Serta Ketua Kehormatan Ketua Penasehat KPK Kemudian Jenderal TNI Penawiran Pak Rul Rozi Mantan Kasum Abri Dan juga Wakil Panglima Abri Pada Tahun 1998 Kemudian Presiden Hadir Doktor Dokter Gigi Paulus Januar Beliau Seorang Toko Katolik Nah Saudara-saudara Kita Akan Mulai Dengan Pembacaan Surat Terbuka Presidium GPKR Kepada Mahkamah Konstitusi Yang akan Dibacakan Secara Bergilir Oleh Kami Presidium Yang berhadir Dimelai Dari General Pahro Rozi Gerakan Penegak Kedaulatan Rakyat Surat Terbuka Kepada Yang Mulia Ketua Dan Para Anggota Mahkamah Konstitusi Di Jakarta Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Sejahtera Untuk Kita Semua Kami Permaklumkan Bahwa Gerakan Penegak Kedaulatan Rakyat Adalah Gerakan Rakyat Indonesia Lintas Agama Lintas Suku Lintas Profesi Dan Lintas Generasi Yang Terhatin Terhadap Kedaulatan Rakyat Yang Merusak Atau Dirusakkan Oleh Regim Presiden Joko Widodo Puncak Dari Pengusakan Dan Perunturan Itu Terjadi Pada Penegaraan Pemilihan Umum Dan Pemilihan Presiden 2024 Dengan Keterlibatan Presiden Yang Terlalu Jauh Dalam Dalam Dan Nyata Untuk Memenangkan Partai Politik Atau Pasangan Calon Presiden Calon Wakil Presiden Tertentu Secara Inkonstitusional Dengan Menyalahgunakan Kewenangan Atau Abuse of Power Keputusan Keputusan Mahkamah Konstitusi Yang Mengubah Batas Usia Calon Wakil Presiden Dengan Membentuk Norma Yang Baru Dan Memungkinkan Saudara Gibran Raka Buming Merupakan Salah Satu Pangkal Dari Gericuan Politik Nasional Gericuan Politik Tersebut Akan Terterlanjut Walaupun Seandainya Gibran Raka Buming Dilantik Sebagai Wakil Presiden Demokrasi Indonesia Terjatuh Ketitik Nadir Terendah Dan Perpecahan Bangsa Tak Terelakkan Sehubungan Dengan Itu Dengan Penuh Tazim Dan Harapan Kepada Mahkamah Konstitusi Sebagai Penjaga Konstitusi Dan Benten Terakhir Penegatan Hukum Dan Keadilan Kami Mengetuk Hati Segenap Hakim Mahkamah Konstitusi Untuk Satu Dalam Memutuskan Perkara Sengketa Pemilu Pilpres Mengedepankan Moral Hati Nerani Dan Akal Budi Dan Bertindak Secara Jujur Adil Objektif Partial Profesional Dan Bertanggung Jawab Atas Masa Depan Bangsa Dan Negara Dua Demi Keadilan Hukum Demokrasi Dan Persatuan Serta Kesatuan Bangsa Agar Membuka Peluang Bagi Pilpres Pulang Tanpa Jibran Rakabumi Inilah Jalan Tengah Terbaik Bagi Bangsa Dan Negara Di Masa Depan Yang Tanggung Jog Penwayanya Berada Pada Mahkamah Konstitusi Tiga Sebagai Bentuk Salim Mewasiatif Dalam Kebenaran Dan Kesabaran Agar Para Hakim Mahkamah Konstitusi Menyadari Adanya Hakim Tertinggi Ahkamul Hakimiyah Ahkamul Hakimiyah Yang Senantiasa Mengawasi Perkuatan Hambanya Dan Aku Minta Pertanggungjawab Uhrawi Nanti Gerakan Penegak Kedautan Rakyat GPKR Akan Mencermati Secara Saksama Persidangan Mahkamah Konstitusi Dan Akan Terus Memberi Respon Sebagai Bentuk Penjelmaan Hak Konstitusional Rakyat Berdaulat Pada 20 April 2024 Saat Mahkamah Konstitusi Mengumpulkan Keputusan Sidang Sekitar Pemilu Milpres GPKR Akan Datang Menyambut Dengan Masa Yang Sebesar Besarnya Baik Di Jakarta Maupun Di Daerah Daerah Demikianlah Pikiran Dan Harapan Kami Untuk Mendapat Perhatian Semestinya Perjuangan Ini Tidak Titik Kembali Atas Perhatiannya Kami Ucapkan Terima Kasih Jakarta 28 Maret 2024 Ditanda Tangani Oleh Delapan Dari Sembilan Persidium GPKR Kecuali Profesor Didin S. Daman Hudi Yang Nonaktif Kena Akan Menjadi Saksi Di Sidang Sidang Mahkamah Konstitusi Saudara-saudara Demikianlah Surat Terbuka Atas Nama Kita Semua Dan Surat Ini Dikirim Ke Mahkamah Konstitusi Untuk Itu Selanjutnya Nikes Altus Personal Hori Nama Dik Crist Ngäh Tke Terima kasih.